Intro Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H yang didampingi Ketua Cabang B.H.L. Senastri Pusbomal, Nyonya Weni Edwin, dan Wadan Pusbomal mengandiri pagelaran wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong bertempat di Taman Ismail Marjuki Jakarta Pusat Pemeran utama pagelaran wayang orang tersebut merupakan pimpinan tertinggi di tubuh TNI dan Polri yaitu Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staff Angkatan, para PJU TNI Angkatan Laut, dan PJU Polri Pagelaran spektakuler tersebut bertujuan untuk memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2023 dan tentunya juga untuk melestarikan budaya wayang orang yang ada di Indonesia Pagelaran wayang orang tersebut disiarkan secara live dan disaksikan oleh seluruh prajurit disatuan masing-masing dan keluarga menonton secara live streaming Youtube di rumah masing-masing Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H mengikuti pelaksanaan upacara tabur bunga di laut dalam merangka peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2023 bertempat di KRI Benda Aceh 593 Kegiatan upacara tersebut dibimbing langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla yang diikuti para pangkutama wilayah Jakarta dan para pejabat utama Mabesal Upacara tabur bunga di laut tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugu dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya para pahlawan laut yang telah gugu dalam pertempuran Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962 saat perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH yang diwakil oleh Wadan Pusbomal memimpin upacara peringatan Hari Dharma Samudera 2023 di maku Pusbomal Kelapa Gading Jakarta Utara Wadan Pusbomal menyampaikan bahwa peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2023 yang mengambil tema Kebarkan Semangat Kejuangan Samudera untuk Kejayaan Indonesia mengandung arti bahwa semangat para pahlawan dapat memberikan telah dan bagi para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat yang pantang menyerah Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih pada tanggal 17 Januari 2023 di lapangan hitam Magu Pusbomal Kelapa Gading Jakarta Utara Upacara penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung oleh Dan Pusbomal Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH selaku inspektur upacara serta diikuti oleh seluruh personil perwira Bintara Tamtama PNS Pusbomal dalam Amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM yang dibacakan oleh Dan Pusbomal disebutkan bahwa tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat bukan suatu kasta yang terdiri di atas masyarakat tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SH MTR Opsla CHRMP menghadiri pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal tahun 2022 TNI Angkatan Laut bertempat di Makoko Armada RI Jalan Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat Perayaan Natal tersebut diadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono beserta para pejabat utama Mabesal Perayaan Natal tersebut mengusung tema Natal mengarahkan pada jalan yang benar Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H. menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023 di Gedung Jenderal Subirman Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No. 13 Stret 14 Jakarta Pusat Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan dihadiri oleh pejabat utama TNI dan Polri Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H. menghadiri acara peresmian penamaan kendaraan taktis MAU buatan PT Pindak di Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No. 13 Stret 14 Jakarta Pusat Peresmian penamaan kendaraan MAU tersebut dipimpin oleh Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan dihadiri oleh pejabat utama TNI dan Polri Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H. menerima kunjungan dari Kapolres Jakarta Utara di Makukus Pembal Kelapagading Jakarta Utara dalam kunjungannya Polres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan STK SH M.H.M.H. didampingi oleh Kasat Intel Kabat Ops dan Kapolsek Kelapagading Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menjalin selatu rahmi menciptakan kerjasama dan sinerikritas dalam melaksanakan tugas ke depannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.H.M.H. yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasi Nastri Pus Pembal Nyonya Weni Edwin meresmikan Gedung Cabang BS Jalasi Nastri dan Gedung Balai Pengobatan Pus Pembal Acara tersebut diawali dengan olahraga bersama seluruh prajurit Pus Pembal Peresmian ini merupakan bentuk perhatian pimpinan kepada organisasi Jalasi Nastri dan sebagai upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi Jalasi Nastri Pus Pembal dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya sehingga akan lebih meningkatkan semangat dan kreativitas dalam membangun dan membina organisasi Jalasi Nastri di lingkungan jajaran cabang BS Jalasi Nastri Pus Pembal